Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Setan Engklek di channel kesayangan kita Esan Exotic Pet kemarin mungkin teman-teman sudah pada melihat ya episode sebelumnya kita membahas proses hamil ternyata proses hamil itu tidak sekedar hamil tapi ada perubahan-perubahan yang pertama mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh mas kumis kan yang pertama itu dari pola tingkah lakunya terus dari cara makannya dan yang paling penting perutnya nah untuk episode kita yang sekarang kita akan membahas yang tidak kalah penting daripada yang kemarin yakni proses lahiran sebentar kok saya ada yang ganjel ya si kumis kemana hei kumis come here apa-apaan dia dateng teman-teman dia dateng teman-teman untung asalnya gak pecah aduh sakit pak apa-apaan aduh pak gimana pak gimana pak saya opening kok kamu gak ada aduh pak tadi kebabasan gak ada rem pak bukan gak ada rem dia abis main kinjeng disitu di belakang kamera sakit gak apa-apa pak kasarnya gak apa-apa sakit oh ini kakinya tadi remnya belum teman-teman karena ya karena kemarin ininya gak diservis dulu kopong ya pak kopong oke teman-teman sekarang kita sudah ditemani oleh sekumis ya kemarin sudah dijelaskan ya mas kumis ya untuk proses hamil itu seperti apa mungkin teman-teman yang belum nonton bisa lihat di link deskripsi di atas nanti bisa di cek dulu video sebelumnya kemarin sudah dibahas nih proses hamil nah setelah hamil kan biasanya kan lahiran kan nah ketika lahiran itu emang apa sih yang ngebedain dengan musang lagi hamil sotop pak oke tadi kan udah ditanya sama setan eklek nih saya mau lanjutin video kemarin dulu teman-teman nah video kemarin kan untuk masa hamil itu sekitar 60-70 hari jadi setelah dia gabrot-gabrot ya mantap-mantap si musang itu hamilnya itu 60-70 hari untuk lahirannya teman-teman nah disini kita bahas tentang pas lahiran pasca lahiran itu hal yang perlu diperhatikan itu apa aja ya teman-teman untuk pasca lahirannya itu apakah harus beli pemples apakah harus beli susu bayi apakah harus beli apa sih nama stroller apalah gak tau pokoknya perlengkapan bayi itu salah teman-teman ini musang ya teman-teman bukan bayi jadi gini teman-teman untuk pasca lahiran itu musang misalkan dari induknya nih teman-teman itu pas lahir jebret eh salah ya celonot eh salah juga apa ya udahlah pokoknya pas lahiran nah pas lahiran itu musang bayi itu baby musang itu diurus sama induknya yang perlu diperhatikan itu tempat ya teman-teman jadi tempatnya itu harus disediakan itu kalau di saya sendiri itu keranjang buah teman-teman jadi teman-teman misalkan pakai kayu atau kayu atau cebong yang lain itu gak masalah teman-teman yang penting buat naruh baby si indukannya itu nyaman teman-teman kasih alas juga seperti kain terus tandanya itu harus ditutup teman-teman pas kelahiran jadi ditutup itu dengan kardus kain atau kayu atau apa aja teman-teman yang penting si musang betina itu si induknya itu bener-bener yang namanya itu nyaman tentram dan sejahtera teman-teman oke teman-teman untuk prepare pasca lahiran itu cuma segitu teman-teman jadi kandang harus nyaman saya ulangin ya kandang harus nyaman tempat buat ibunya itu buat naruh anaknya itu harus bener-bener nyaman juga teman-teman terus tempat nih ruangannya misalkan naruhnya dimana yang tadinya naruhnya di luar ditaruh di dalam biar jangan banyak lalu lalang orang gitu teman-teman cukup sampai disitu untuk pasca ibu musang lahiran oke pak berarti untuk tahapan musang lahiran itu sama seperti manusia atau emang beda misalkan nih kan kalau di manusia itu kan kadang kalau misalkan sang ibu susang lahirnya itu ada tindakan operasi entah itu sesar atau mungkin prematur nah mungkin di musang ada gak apa seperti itu bisa ditolong dijelaskan biar teman-teman disini gak bingung kalau misalkan ternyata udah ngeden nih ternyata punya teman-teman itu di rumahnya musangnya gak keluar-keluar nah itu barangkali apa tindakannya entah itu operasi atau apa gitu oke teman-teman saya perjelas ya untuk masa lahiran musang itu biasanya tahapnya ada dua teman-teman ada dua kalau misalkan teman-teman itu beruntung itu di normal teman-teman maksudnya proses lahirannya normal gak ada operasi tapi yang kedua itu operasi sesar ya teman-teman ya di garis bawahin sesar itu menurut saya agak ngeri juga sih kalau sesar karena nanti di black-black teman-teman jadi perutnya itu diambil dari sini nih dibedah jadi gini teman-teman untuk yang normal sendiri perawatannya teman-teman jadi kalau musang kalian itu lahiran secara normal misalkan kita pantau dulu nih teman-teman jadi lahirannya kayak anaknya itu dijilat-jilat gak sama induknya paskah dia keluar paskah dia anaknya itu babynya keluar itu apakah sung sang apa enggak nah kalau normal kan langsung nah itu normal ya teman-teman jadi yang kita pantau itu ketika si induk musang itu lahiran kalau udah normal misalkan anak tiga nih atau empat atau lima atau dua lah contoh dua ekor anak nih normal lahirannya nah yang perlu diperhatikan induknya ini teman-teman kita kasih yang namanya minuman yang mengandung manis-manis kayak air gula gitu teman-teman biar ada tenaganya si indukannya jadi kalau normal insyaallah teman-teman itu enak banget penanganannya gitu terus tempat yang layak nih teman-teman tempat yang layak itu seperti tempat yang gak ada lalu-lalang orang nah poin kedua nih teman-teman ini poin kedua ini menurut saya agak ngeri karena pengalaman saya di musang itu pernah juga nah ini sedikit cerita nih teman-teman ya suatu hari saya itu nanganin musang yang lahiran jam 4 subuh itu jam 4 subuh ekornya doang ekornya doang jadi ekornya doang itu keliatan nah ekornya doang keliatan saya tunggu dong karena kenapa saya tunggu sampai pagi sampai jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10 karena dokternya itu saya hubungin gak bisa kalau jam 4 subuh saya nyari-nyari dokter akhirnya dapet tuh jam 10 karena saya ngambil tindakan tuh karena dia benar-benar udah gak bisa ngeden susah jadi keluarnya ekor dulu saya sesar nah saya sesar alhamdulillah selamat-selamat semua anak-anaknya dan lumayan untuk harga sesarnya teman-teman harga operasinya jadi usahakan jangan sampai sesar dikala teman-teman nanti ada yang sesar itu tahap pertama yang harus dilakukan itu pertama teman-teman cari dokter hewan yang menurut teman-teman itu langganan teman-teman atau menurut teman-teman itu bagus dan bisa operasi si musangnya itu dan yang kedua teman-teman harus mempersiapkan tim jadi bawa satu orang atau dua orang teman-teman buat ngelap-ngelapin babynya setelah disesar nih misalkan diangkat nih sama dokternya pasti dokternya itu ngasih ke kita atau enggak ngasih ke ini kalau anaknya banyak kan susah teman-teman makanya harus bawa tim buat ngelap-ngelap anaknya gitu dan yang ketiga teman-teman yang ketiga lumayan persiapkan uangnya juga teman-teman poin yang keempat persiapkan waktu buat nyepetinnya teman-teman itu loh jadi cukup agak sedikit menguras waktu sedikit menguras uang dan sedikit menguras tenaga teman-teman oke teman-teman nanti kita di next video nih teman-teman kita akan bahas bahwa itu hal yang dilakukan teman-teman ketika musang itu mau sesar jadi teman-teman bisa tahu nih bahwa ini tuh harus sesar karena sebabnya apa entah itu pinggulnya kecil teman-teman terus entah itu keluarnya ekor duluan nah di next video kita akan bahas teman-teman lebih detail sedetail-detailnya makanya jangan lupa teman-teman dukung channel kita nih teman-teman untuk lebih membahas lebih dalam nih dan di video di next video kita yang selanjutnya itu teman-teman kita bahas tentang harga biaya operasi sesarnya teman-teman jadi teman-teman nanti bisa mempersiapkan kalau untuk wilayah Cerboni itu sekitar berapa gitu loh teman-teman nanti kita bahas nih teman-teman jadi teman-teman di rumah semoga musang-musangnya pada sehat pada lahirannya lancar normal gak ada yang sesar karena biayanya luar biasa teman-teman menguras kantong oh jadi hanya seperti itu proses lahirannya ada yang normal ada yang sesar betul pak cuman tadi mungkin saya gimana ya teman-teman ya mungkin saya punya banyak pikiran banyak masalah juga jadi saya agak sedikit keblinger mungkin nanti sekarang mas kumis akan tarik kesimpulannya nanti mungkin mas kumis akan menjelaskan kesimpulannya seringkas mungkin dan seerti mungkin nah teman-teman jadi teman-teman di rumah nih kalau musang sudah hamil sudah wayahnya nih dari usia hamil itu 0 sampai 70 hari ya 60 sampai 70 hari untuk masa hamilnya teman-teman di rumah seminggu lagi atau 3 hari lagi itu sudah mempersiapkan persalinan teman-teman contohnya kandang kandang itu teman-teman tutup dengan kardus atau kayu atau apa ajalah kain bebas teman-teman yang penting kandang itu senyaman mungkin buat ibu pasca lahiran atau persalinannya ya teman-teman nah kedua teman-teman teman-teman harus mempersiapkan tempat buat ibu lahirannya induk lahirannya jadi teman-teman bisa pakai keranjang buah teman-teman bisa pakai kayu dan yang ketiga teman-teman hal yang paling diperhatikan itu kenyamanan ya teman-teman kenyamanannya teman-teman harus mempunyai ruangan atau mempunyai tempat buat indukan itu pas lahiran itu nyaman gak stress teman-teman kalau untuk stress teman-teman terjadinya stress itu karena lingkungan teman-teman jadi jangan sampai teman-teman induknya itu stress makanya teman-teman itu harus mempersiapkan tempatnya kalau misalkan teman-teman udah mempersiapkan tempatnya komplit nih udah aman teman-teman alhamdulillah kalau teman-teman si induknya itu lahirannya dengan normal itu alhamdulillah teman-teman yang penting tempat itu di garis bawahnya tempat harus nyaman oke yang kedua ya teman-teman yang kedua itu mempersiapkan buat tempat baby musangnya teman-teman jadi jangan sampai baby musangnya itu terlantar atau kecepit kandang atau digigit musang sebelah atau jatuh ya teman-teman jangan sampai seperti itu jadi makanya teman-teman disiapkan untuk tempatnya bisa keranjang buah dan lain-lain ya teman-teman jadi disini teman-teman bisa lihat nih video kita kali ini nah monggo dicontoh teman-teman oke teman-teman kalau teman-teman sudah mempersiapkan tempat mempersiapkan kandangnya buat persalinan musangnya nah teman-teman disini yang harus di di apa ya digaris bawahi lah dipentingkan gak kalah penting mantau dipantau dipantau nih teman-teman proses lahirannya karena syukur-syukur teman-teman di rumah itu musangnya itu lahirannya secara normal jikalah teman-teman secara normal Alhamdulillah teman-teman kalau misalkan diharuskan buat sesar ya maaf ya teman-teman mungkin makan waktu ya teman-teman pertama makan waktu kedua biaya ketiga lumayan pusing teman-teman oke teman-teman jika teman-teman di rumah musangnya itu disesar atau perlu disesar alangkah baiknya teman-teman langsung bawa ke dokter hewan terdekat teman-teman itu bahaya itu teman-teman harus cepat-cepat bisa jadi babynya itu gak selamat atau induknya yang gak selamat kalau kelamaan ya teman-teman makanya langsung gas aja langsung gas ke dokter hewan yang terdekat ya teman-teman nah teman-teman kalau musang yang sesar itu babynya itu biasanya teman-teman biasanya itu gak bisa disusuin sama induknya dikarenakan apa dikarenakan induknya itu teman-teman ada jahitannya jadi kalau misalkan babynya nyusuk ke induknya jadi jahitannya itu bakal ngelupas jadi induknya itu bakal luka ya teman-teman atau bahayalah buat induknya kesakitan ya nantinya ya enggak pokoknya bahaya buat induknya karena nanti jahitannya bisa ngelupas gitu teman-teman ya mungkin repot lah bagi teman-teman di rumah bagi saya pun repot kalau punya baby musang yang hasil dari sesar jadi usahakan teman-teman itu prosesnya dari awal video awal sampai video kali ini teman-teman tonton dan jangan sampai skip-skip ya teman-teman karena itu pelajaran buat teman-teman di rumah pelajaran buat musang lover pelajaran buat yang mau breeding ya teman-teman karena di video-video kita itu membahas satu persatu bagaimana proses breeding ya teman-teman nah gitu teman-teman dengarkan dari penjelasan mas kumis tadi ya syukur-syukur teman-teman bisa menyimak dengan baik karena ingat loh teman-teman jika lo memang anak musangnya itu disesar eh anak musang induk musangnya disesar dia enggak bisa nyusu daripada nyusu ke musang yang lain kalian harus sepetin sendiri ya biar itu tidak terjadi tolong jaga pola makan musang indukannya ketika dia sedang hamil oke teman-teman cukup untuk video kali ini besok kita akan bahas proses merawat baby musang ini juga enggak kalah penting loh teman-teman penting banget pak iya kan enggak kalah penting kan jadi setelah proses lahiran nah ala kebaik itu anaknya mau diapain mau langsung dijual mau langsung dikasihin ke tetangga mau dikasih gimana ya kan pasti ada tahap-tahapannya nanti besok dijelasin ya cara halalnya seperti apa karena ketika musang baru lahir itu kan perlu disusuin jika lo yang lahirnya normal itu tahapan-tahapannya apa aja sih yang disarankan itu kalau misalkan lahir normal tapi kalau dia sesar itu kan harus disepetin teman-teman kan pasti penasaran dong caranya petinnya gimana baru lahir banget 0 hari loh masih kecil ya Allah masih berlendir gitu loh kan biar enggak biar enggak salah penanganan ya jadi jangan dilewatkan episode besok untuk proses perawatan baby musang dari usia 0 sampai dengan 1 bulan 1 bulan ya pak ya disapih sampai dengan 1 bulan oke segitu aja teman-teman ya mohon maaf jika ada salah kata kami pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wangi salam lestari salam silaturahmi dan salam satu hobi salam 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 sal